Sama ibu, kami pilih dulu, kita pilih data, karena ini kan yang datang paksir bersampur. Iya, bersampur. Kami pilih dulu, yang mana yang keluarga panama yang sudah terpaksir, mana yang ini. Ya, itu, maksudnya itu, caranya ke sana. Iya. Jadi gitu, nantinya, nanti kita koordinasi lebih menagih, ya. Karena saya juga akan mengecek lagi ke RT-RT gitu. Pertama, dasarnya jumlah penduduk, jumlah kakak, atau jumlah yang sudah tervaksin beberapa kali. Kemudian, apakah tidak ada terpaksir sama, tidak-tidak. 163, Pak. 163. Tidak, basis pertama 24, basis kedua 159. Sudah bercampur, semuanya bukanlah berpaksa, nantinya. Iya, iya, iya. 160. Berapa hari kemarin, saya, bu, saya sudah lupa beberapa tetanya, tapi yang pertama, kita kan ditanam ini, ditambah ini sebenarnya sudah keempat. Karena Hawaii ini sudah dua kali dengan ini. Ya, kalau data yang saya dapat, yang lama itu 138. Iya, itu ada dua hari. Dua hari. Itu sudah kami serahkan datanya, lah. Kita, Umar, Bali, iya, benar. Ini mohon maaf, Pak Umar, Bali, karena sekarang tadi ada kemampuan kesehatan di bukit, maka dia tidak ada, jadi di sini yang tugasan kemampuan tanaman, itu saya dan Pak Umar, gitu. Jadi, saya dengan Pak Umar juga satu suara, gitu. Nah, ibu, mohon maaf, apa, terkait dengan vaksin hari ini, dari yang sebelum-sebelumnya, mungkin partisipasi atau ansuris dari masyarakat sendiri, Bagaimana? Kalau dari masyarakat, ansurisnya setelah tahap tiga ini sudah lumayan banyak, ya. Cuma yang kami ini, saya tidak tahu sebenarnya masyarakat kemampuan ini karena kepentingan atau kemampuan. Nah, itu yang memang jadi tanggung jawab bagi kami. Berat kalau hanya kami yang menyorakkan. Karena sejauh ini, setelah ada peraturan, pemberlakuan, Oh, ya, selain PTK, maksudnya ada pemberangkatan menggunakan persenatan-persenatan anginistrasi. Itu yang menggludak, baik itu ASN maupun masyarakat umum, gitu. Nah, posisi waktu, tahap dua kemarin ASN, itu kasi-tahun tinggi perkantaran, itu tidak ada yang mau vaksin. Nah, setelah ada pemberlakuan peraturan, peraturan, seperti ini, menggludak, antusias masyarakat, mau vaksin. Yang saya takutkan, Pak, masyarakat ini mau vaksin hanya mengejar. Hanya mengangkapi persyaratan saja. Sedangkan dalam administrasi itu hanya memberlakukan boleh dengan satu kali sertifikat vaksin, itu sudah boleh melakukan perjalanan. Sedangkan untuk kebutuhan kita sendiri, vaksin itu dikatakan kekebalannya terbentuk setelah dua kali vaksin. Kenapa tadi saya sempat bilang ke masyarakatnya seperti itu? Karena jangan kita dapat kartu vaksinnya saja, tapi imunitas kita tidak terbentuk sempurna. Karena tujuan pemerintah, target pemerintah itu bukan itu, target sebenarnya adalah menentuk kebalan kelompok. Ya, gitu. Jadi, dari 10 orang, 9 orang di vaksin, 1 orang tidak di vaksin karena gengkuan ke ke atas, maka 9 orang itu sudah melindungi 1 orang tadi. Justru itu yang kalian bisa untuk apa, kinesitas kita, dan sempurna kita juga akan mendapatkan revir, nanti kita membantu untuk memberikan pemahaman, ya gitu. Vitas, bagian seperti yang Ibu Cebita. Bagaimana, bagaimana, Pak, vaksin 1, berbondong-bondong orang ngevaksin, datang ke 2, kami ngelang. Itu yang real, Pak, tidak dapat yang seharusnya. Iya, iya, targetnya enggak sampai, iya. Harusnya 100 orang basis 1, 100 orang basis 2. Iya, gitu. Jangan 100 orang basis 1, basis 2 hanya 50. 50-nya ini kemana, itu. Saya usahakan, Pak, Nen, untuk, Pak, nama saya pulang, saya... Sampai jumpa di video selanjutnya.